Satgas COVID-19 Parepare yang dipimpin langsung ke Pelajaran Satuan Polisi Panggung Praja Parepare melakukan operasi justisi pada malam hari di sejumlah tempat-tempat usaha seperti kafe dan warung kopi. Seperti yang terlihat di salah satu tempat Nongkrong Hilal Point Parepare, tim Satgas COVID-19 mendatangi tempat tersebut untuk memantau penerapan operaturan wali kota nomor 31 tahun 2020 tentang disiplin protokol kesehatan. Dari hasil pemantauan itu, Satuan Tugas COVID-19 Parepare melihat aktivitas pengunjung yang ada di Hilal Point dinilai telah melanggar protokol kesehatan. Hendung yang memadati tempat tersebut tidak menjaga jarak yang bisa memicu terjadinya penyebaran COVID-19 di kota Parepare. Sempat terjadi adu mulut antara tim Satgas COVID-19 Parepare dengan pemilik usaha terkait pelanggaran yang telah ditemukan tim Satgas COVID-19. Kalau salah-salah, kami pemerintah salah, tidak ada edukasi, tidak ada pengawasan, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya tim Satgas COVID-19 Parepare terpaksa harus menyegil tempat tersebut karena telah melanggar perwali nomor 31 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Sebelumnya, tim Satgas COVID-19 Parepare telah memberikan teguran selama dua kali dan satu kali denda atas pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020. Meski begitu, pihak pengelola KAV tidak mengindahkan aturan tersebut. Kita ingin tidak ada kerumunan, karena yang tidak diharapkan sekarang adalah berkerumunan masa dan harus menjaga 3M, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Inilah yang beberapa wargob tidak dilakukan ini, padahal kita sudah peringati. Kalau mereka melanggar, kita pasti tindak, Pak. Apa tindakannya tadi, Pak? Khusus untuk Hilal, hasil pemantauan kami, yang pertama kita sudah peringati, kedua sudah diperingati. Yang ketiga, kita sudah melakukan eksekusi denda pada serangan peraturan wali kota. Tetapi setelah kami turun malam ini, mereka melanggar lagi. Nah, itu tidak toleransi sehingga untuk sementara kita segel, untuk sementara dengan waktu yang kita tidak tentukan. Saya mendukung sebuah apapun yang dilakukan oleh tim Gugus, kalau itu dianggap membahayakan kesehatan masyarakat. Karena sebagai pembayar pajak, sebagai masyarakat yang patuh pada protokol air, bahwa kami selalu berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau dianggap bahwa itu pun masih dianggap tidak patuh sama protokol kesehatan, bilaupun siap melaksanakan perintah. Tim Satgas COVID-19 pare-pare tak pandang bulu jika menemukan pelanggaran protokol kesehatan sesuai peraturan wali kota nomor 31 tahun 2020 yang berlaku di kota pare-pare.